Sementara itu, Pemirsa Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriah, meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk terus berupaya dalam menekan angka kemiskinan, pengangguran, dan mempercepat langkah-langkah strategis, terutama memperkuat laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriah, Kamis 14 Juli 2022 sore menghadiri rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rang Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun 2021. Dalam kesempatannya, Fadli Sudriah selaku jurubicara fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi menyampaikan selamat kepada pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan LHBBP KRI tentang LKPD tahun anggaran 2021, berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pada tahun 2021 untuk yang ke-10 kalinya. Tentunya, fraksi PAN mengapresiasi capaian kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi dengan predikat ini. Dengan harapan, kinerja keuangan yang baik akan berimplikasi kepada target maksimal pelaksanaan program kerja pembangunan dari semua aspek baik infrastruktur dan lain sebagainya. Lebih lanjut, dirinya meminta pihak pemerintah terus berupaya dalam menekan angka kemiskinan, pengangguran, dan mempercepat langkah-langkah strategis terutama memperkuat laju pertumbuhan ekonomi. Fadli menerangkan, pada tahun 2021 lalu, persentase kemiskinan pada September 2021 sebesar 7,67 persen. Angka tersebut menurun 0,42 persen poin dibandingkan Maret 2021. Jadi, tercatat jumlah penduduk miskin September 2021 di Provinsi Jambi sebanyak 279,86 ribu orang. Fadli Sudriya, yang juga merupakan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi itu menuturkan bahwa berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2021 diimbangi dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Hal ini mengindikasikan awal bahwa arah pemulihan ekonomi relatif sudah on the right track. Pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi Jambi pada tahun 2021 diimbangi dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Hal ini mengindikasikan awal bahwa arah pemulihan ekonomi relatif sudah on the right track. Pada kesempatan ini, kami meminta pihak pemerintah terus berupaya dalam penekan angka kemiskinan, pengangguran, dan mempercepat langkah-langkah strategis, terutama memperkuat laju pertumbuhan ekonomi. Terima kasih telah menonton!